Jadi di konten ini, aku menjelaskan, apa sebelumnya aku, apa sebelumnya mereka, apa yang kami mulai dulu, ya kayak, apa, apa namanya, konten baru, pakai HP apa, itu kami kecil semua disini. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi aku disini, mau ngasih tau buat teman-teman semua udah lama ya, konten-konten ngokok bareng kawan-kawan atau preman kecil, apakah seharian preman kecil, dan aku akan beritahu juga kepada teman-teman semua. Soalnya tau ya, soalnya tau gak apa-apa, aku akan beritahu kepada teman-teman semua, HP pertama kali aku buat konten ya, bentar, kita akan ambil HPnya. Aku ada motor kaos lagi ZX25R yang di akun tel aku bungkus nih, oke sekarang kita mau ambil HP dulu ke kamar, aku akan sempit juga kamarku, buat teman-teman mungkin banyak yang penasaran bang, kayak mana sih bentuk kamar bang, aku bilang, aku tuh orang yang gak bisa pake AC, kalau pake AC itu hidungku keluar air, jadi aku gak bisa pake AC kayak gini gak? Nih, kamarku kayak gini teman-teman, biasa aja, aku memang gak apa, gak mewah-mewah itu gak ada teman-teman. Nah ini HPnya, tadi aku cas, karena udah lama aku cari HP itu gak dapet, akhirnya dapet juga info-nya teman-teman ya, Oppo A37 nih. Udah baterai udah lumayan setengah sih, ini HP yang sangat berkesan kali dalam hidupku, karena aku pertama kali konten pake HP ini teman-teman ya, Oppo A37, oke. Jadi inilah kamarku teman-teman ya, itu banyak stiker-stiker, bang, karena apa aku masih stiker-stiker gak pernah abang tempel ke mobil, apa-apa enggak, teman-teman aku gak mau mobil, aku tuh banyak kali stiker, ambil kaca belakang, ketupan stiker semua, bukan kayak gitu abu ya. Karena apa, gak mau, karena aku, kaca belakang itu penting bagiku, aku pengen nengok orang belakang itu melalui sepil tengah, jadi kalau kaca belakang itu gak bisa, terserah kalau kalian mau marah, yang penting aku tempel ke stiker kalian, tetap aku ingat, aku kenang. Oke, kalau nunggu loading, kita mau sepil ke seharian pereman-pereman kecil, kayak mana. Oke. Jadi kalau kalian tuh gak konten gak gila ke seharian teman-teman ya, kita akan lihat ke seharian pereman kecil, kalau gak konten. Ngapain? Hah? Ngapain? Tengok-tengok tangan. Hah? Tengok tangan. Gak boleh layangan. Gak bisa. Cata yuk, ih. Berarti dia ini apa ya? Kalau gak bisa, abis carinya. Abis carinya. Ayo, abis carinya. Ayo. Kok bisa busuk gitu lah, Cik mau coba. Cata belakang, layangan cepat. Kan kamu main modip, bercara gak? Jadi ini teman-teman ya, hape ini udah hidup ya, ini hape. Teman-teman ya, ini hape pertama kali kami buat konten teman-teman. Ini adalah hape Ape 37. Asli apa anak jelek. Dulu hape kayak gila kayak gini juga. Anak jelek, bayi bacang. Anak bau. Kameranya gak kalah, teman-teman, sama hape-hape kalian. Ya, kamera gak kalah. Karena ini hape 37 ini dulu terkenal dengan kameranya yang bening. Video. Ah, gak ada obat lah. Terbaik nih teman-teman ya. Bersihkan, bernihkan. Karena ini hape aku pertama kali nge-plok ya, teman-teman ya. Walaupun nge-lag-nge-lag. Gak ada stabilizer, tapi. Inilah hape kenangan-kenangan pertama kali aku main YouTube, teman-teman. Jadi kalian jangan pernah main YouTube itu. Beli kamera harus mahal, itu gak perlu. Beli kamera, pake handphone aja sekarang bisa. Handphone kalian pake. Pake hape-hape Android sekarang udah pake stabilizer, semua udah gampang. Oke? Di sini aku akan sepegap sama kalian. Bang Rian sebelum main YouTube itu kerjaannya apa? Kerjaan Bang Rian itu apa? Nah. Jadi kita akan sepegap. Di sini. Ada beca. Harus juga punya beca ini ya. Udah lama kali aku gak lama. Berubah tangan sama ada ini. Jadi ini kerjaanku dulu teman-teman aku bawa beca ini ya. Kayak gini lah cerita beca itu ya. Lalu aku bawa beca ini. Kayu. Oh masih teringat aku udah lama udah berapa puluh tahun tau gak kayak gini nih. Eh udah berapa puluh tahun, udah tiga tahun tau gak kayak gini. Dulu itu kayak gini, tau-tau udah aku nang setengah. Ini kayu semua penuh. Nang setengah itu kayak gini. Kayak gini aku nang setengah. Eh gini ya, Dari. Ya dibalik-balik. Gini kan? Gini kan? Gini. Nah, jadi ini karena berat kayunya aku nang setengah kayak gini. Kayak gini aku nang setengah dulu. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Abang pernah ini lepas? Nabrak rumah orang. Karena masih taret. Pernah. Siap ga sana. Gak apa-apa ini kayu nang setengah kayak gini. Nanti Dodi di atas ini. Ada lebih tinggi sekepalanya kok ada tingginya. Tinggi kayu itu segini, teman-teman. Sampai satu ton buatan beca ini. Orang di atasnya ini orang-orang ini lah. Orang Dodi, Iwan Pajar gitu. Kadang yang ngawannya aku atur ngantar-ngantar kayu. Masih bisa ga bawa beca-nya mengerian? Masih lah. Tapi ga usah lah. Nanti balik lagi aku. Udah enggak lah kesini teman-teman. Udah mau dulu kerja aku kayak gitu. Gajiku cuma 50 ribuan. Tapi itulah. Kita bukan apa ya teman-teman ya. Kita bukan. Yang penting kita ga pernah ngeluh dengan suatu pekerjaan. Jangan pernah mengeluh juga dalam suatu pekerjaan. Jangan pernah mengeluh dengan suatu uang yang kamu perdapat dalam suatu pekerjaan. Karena keluhanmu itu yang tidak akan membuat kamu sukses. Aku nanti nak ngapain sebenernya. Lo. Ini nanti buat layangan lama kali. Oke. Itu bisa terbang layangannya. Oh sekarang umurnu ga apalah umurnu. Ah. Umurnu ga apalah. Nah, 3, nggak. 18, apa. 16. Karena ya. Gak percaya. Kau lagi nonton berapa? Kau lagi 30 lagi. Umurnya katanya kalau 18, 19. Kau lagi nonton berapa? Tahun 2005. Oke, siap bos. Kok amok pula hampir nang-nangnya ini umurnya macam istri itu. Hah? Gak mungkin juga lah. Tidak aku pegangin. Kau megangkan. Baru di nerbangan lari sana. Kenapa? Apa? Kau menerbangan. Oh iya, yang lari ke sana. Kenapa? Di mobil langsung lari aja sekalian. Jadi, jalan kita lari ke jalan. Itu ada kabel. Pendek aja. Enggak. 1, 2, 3. Mas mobil. Mati betul ketabrak mobil anak ini. Hilang aset negara, Nusa Dunbar, Nusa. Keluarga permanen. Tahan pengejaan dia. Kaki ini ya. Dirondokan, Hen. Dirondokan, Hen. Sekarang, Kami gak mau dimadukkan kita lagi. Mau di badan. Kalau badan gak. Bang, coba sepilih dalaman rumah Iwan kan? Ada yang bilang kan? Banyak. Bang, coba sepilih dalaman rumah Iwan. Ayo kita ke rumah Iwan ya. Yuk. Jadi, Mama Iwan tuh udah tinggal sama aku di kontraan. Mungkin subscriber-suscriber kita yang lama itu belum tahu ya. Ini, kontenku ini yang menge-vlog tentang apa sih kesehariannya kayak gini-gini aja tuh, Bang. Aku akan tunjukkan kalian pengalaman. Jadi, di konten ini, aku menjelaskan apa sebelumnya aku, apa sebelumnya mereka, apa yang kami mulai dulu, ya kayak, apa, apa namanya, konten baru, pakai HP apa itu kami kecil semua disini. Kamu jangan dana dua. Ya ampun. Ya ampun. Podcast pun gak disebelian? Podcast udah lama kali ya kan? Sudah lama gak kesituan. Sudah dibawa-bawa tinggak kan? Enggak. Oksitunya tetap bersih dia. Tetap mantep dia. Bersihan Mama Iwan terus itu. Kita sekarang. Ini yang sempet. Oh, ini gak tanahnya gitu. Yang disemprotnya ya bukan tanahnya. Sebenarnya, Podcast itu masih jalan bagus ya. Cuma gak ada yang bingung mau ngundang siapa. Orang yang diundang lebih gede bayarannya sekarang daripada hasilnya. Gak balen lah. Bagus tutup podcastnya. Itu yang rimbun. Oh, itu yang rimbun. Ini yang rimbun tempat podcast itu, teman. Jadi, saya mau buat-buatnya tuh. Jadi, yang rimbun aja tempat podcast ini. Tengok sana pasti masih ada. Masih ada kan? Masih. Mik-miknya apa masih ada? Masih ada. Masih ada semua. Masih ada yang beli siang sama. nggak mungkin hidup 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 itu hidup pernah kok mau nanti di lompur gitu ya udah nggak bisa nih ini tempat main-mainan kok anaknya hahaha bawa masa racun bawa kan Assalamualaikum woi wanginya bu bawa masa racun ini sepeda ikan, lu sepeda ikan, sepeda ikan gak hancur sepeda ikan gak hancur oh ini kamar ikan, aku maksudnya on dan berapa? lampu loh gak ada bolanya kalau pake lampu sih full ping ya wan ini lampu, jangan pulang ini kamar lampu dulu ini kamar lampu dulu ini kamar lampu, ini cantik udah pake spring bed rupanya kamarnya ini kamarnya spring bed tapi apanya gak ada sama pake spring bed tapi dalam hati tapi ini ya banget dibuka loh dibuka iwan gak kayak gitu iwan ini ada iwan chat bu ini kucing kalian sering malah dengan rumahku ini ya oh udah ngomong dada udah jadi inilah rumah emak iwan ini lapiring simple aja sih udah ini rumah ayahku ini kontraan kami temen 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 kontraan ayahku iwan kontrak disini jadi rumah dia lagi dibangun mungkin akhir tahun ini akhir tahun ini atau 2 bulan atau 3 bulan lagi paling lama 4 bulan rumah iwan udah siap yang disana 4 bulan itu paling lama paling cepat 2 bulan 3 bulan udah siap jadi makanya semangat ya bang ini bang meja botok apa botok apa botok apa iwan ada duit ya minta apa dia ya ya dan diberikan ibu kualiku ya aku masih ketiakan dulu ikutan apa padu ibu permintaan semua keliatan sepeda ibu aja ya Tidak racing itu apa berapa kunci itu minta sepeda minta sepeda perempuan yang tinggi oke 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 iya rumahnya banyak biaya biayanya biasa yang penting dia udah punya tanah nah, misalnya udah siapin rumahku aku masuk rumah aku beli kereta tekan ah? enggak lah, kalo kau beli kereta enggak, daripada kau nak mati di jalan aku hilang gak paham apa yang kau bilang seminggu lagi jadi teman-teman, pajar dimana jadi tinggal ya bang? pajar tinggal di rumah ini kita gak usah palah masuk, yang pentingnya rumah pajar yang gak ada isinya pun? kayak gak ada jorok rumahnya dibanti orang ini semua pintu turun semua hitam-hitam semua itu kan minggu runtuhnya ini rumah hawa, bukan kontraan, bukan runtuh hawa rugi runtuh rumahnya semua jadi itulah teman-teman, video aku ini memang singkat aja aku ingin menjelaskan sama kalian tentang keseharian, tentang awal mula, tentang rumah iwan pajar semuanya apa tinggal iwan, semua ada disitu teman-teman ya jadi buat kalian semua yang ingin bertanya kalian request semua konten apalagi silahkan balas di kolom komentar terima kasih buat kalian semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh